Serangan Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-394 pada Jumat 24 Maret 2023, terhitung sejak dimulai pada 24 Februari 2022. Berbagai peristiwa baru terjadi, mulai dari perserikatan bangsa-bangsa menuding pasukan Rusia dan pasukan Ukraina, sama saja melakukan eksekusi singkat terhadap tawanan perang di medan perang. Kemudian, layanan darurat Ukraina melaporkan terjadinya serangan Rusia di kota Kostyantinivka yang menewaskan tiga orang. Lebih lengkapnya, berikut rangkuman hari ke-394 serangan Rusia ke Ukraina. PBB mengaku sangat prihatin dengan apa yang disebutnya sebagai eksekusi singkat terhadap tawanan perang oleh pasukan Rusia dan Ukraina di medan perang. Tudingan itu muncul tidak lama setelah Kiev menuduh pasukan Rusia membunuh prajurit Ukraina yang ditangkap dan difilmkan mengatakan glory to Ukraine sebelum ditembak mati. Kepala Misi Pemantau Hak Asasi Manusia PBB di Ukraina, Mathilda Buckner, menyebut pihaknya baru-baru ini telah mencatat pembunuhan oleh kedua belah pihak. Kami sangat berhati-hati tentang eksekusi sumari dari selama 25 penyakit Rusia dan perangkat perangkat dan perangkat 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 Ukraina yang telah dokumenkan. Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen akan menemaninya saat melakukan kunjungan ke Cina. Macron telah dijadwalkan untuk mengunjungi Cina awal bulan depan untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Xi Jinping. Usai menghadiri KTT pemimpin Uni Eropa di Brussels, Macron mengaku telah meminta von der Leyen ikut bersamanya dalam perjalanan untuk menyampaikan suara persatuan ke Cina. Macron pun telah meminta Beijing untuk membantu meyakinkan Moskwa mengakhiri invasi Rusia ke Ukraina. Kota Kostyantinivka, Donetsk diserang roket Rusia pada Kamis 24 Maret 2023 malam. Salah satu roket menghantam gedung satu lantai. Layanan darurat Ukraina mengungkapkan, tiga orang tewas dan dua orang luka-luka akibat insiden itu. Para korban ini merupakan pengungsi dari Bakhmut, Chasivyar, dan Opitne. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan pada Jumat bahwa Rusia ingin membuat zona penyangga demiliterisasi di dalam Ukraina di sekitar wilayah yang telah dicaplok oleh Moskwa. Sekutu dekat Putin itu menyebut, Rusia memerlukan koridor demiliterisasi di sekitar wilayah yang diklaim Moskwa. Tidak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!